Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Mr. Afan di komedi lucu Seperti biasa, lakukan hal yang gratis Agar kita semua maju dan berkembang bersama Like, komen, subscribe Sahabatku yang berbahagia Bahwa sesungguhnya kehidupan kita sebagai manusia atau makhluk hidup Hampir semuanya sama Karena yang menentukan dan yang membedakan kita kemuliaan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Adalah ketahuan kita Jadi gak usah risau Karena sesungguhnya yang terjadi perbedaan di dunia ini Sudah menjadi sebuah takdir Dan itu hanya sedikit perbedaannya Kalau tidak percaya akan-akan menerangkan ini untuk kalian semua Agar kalian bisa sedikit tenang hati Dalam hidup ini memang penuh fenomena Terkadang kita suka berpikir Oh orang lain sudah kaya Kita belum Kadang-kadang kita sudah berpikir Oh orang lain tenar Kita belum Orang lain senang Kita susah Kadang-kadang itu pemikiran kita Orang lain dapat pekerjaan yang enak Kita kok kagak Orang lain punya usaha Kita enggak Ya itu adalah pemikiran-pemikiran kita secara pribadi Kenapa? Karena kita melihat orang yang selalu di atas kita Ini akan menyusahkan bagi diri kita Sebenarnya yang paling terpenting adalah buat kita Agar tidak susah Kita harus melihat orang yang di bawah kita Jadi kalau kita jalan bareng Orang jatuh gelepuk Lihatnya begini Bukan, bukan begitu maksudnya Yalah maksudnya Agar kita selalu bisa merasa diri ini bangga Dan kita bisa percaya terhadap diri kita Bisa maju secara pribadi Maka kita lihat Orang-orang yang berada di bawah kita Kalau kita punya sepeda Kita lihat orang yang cuma jalan kaki Kalau kita punya motor Kita melihat orang yang cuma punya sepeda Dan seterusnya Makanya kalau kita tidak punya usaha Melihat orang yang punya usaha Nyiks pak sama diri kita Ya kan Nyiksa Percaya sama anak-an Kita tidak punya pekerjaan Melihat orang yang punya pekerjaan Yang mewah Maka diri ini akan susah sendiri Dan tidak akan pernah bersyukur Percayalah Segala sesuatunya itu Sudah menjadi sebuah aturan Kenapa kita seperti ini Orang lagi seperti itu Dan ada juga yang seperti ini Dan seperti itu Karena memang agar dunia ini Berputar dan berjalan Itu lah Karena adanya perbedaan diantara kita semua Bukan berarti kita harus menyalahkan diri ini Ya kan Tapi percaya diri lah Bahwa apa yang ada pada diri kita Tentunya juga berharga Dan pasti Ada yang tidak dimiliki oleh orang lain Atas apa yang dimiliki oleh kita Nih Akan memberikan kepercayaan Dan keyakinan kepada kalian Agar kalian bisa bersyukur Tentang hidup ini Ya kan Karena perbedaan Antara orang kaya Dengan orang miskin Sedikit Perbedaan antara orang biasa Dengan yang bertata Sedikit Perbedaan antara masyarakat Dan pejabat Sedikit Perbedaan orang yang berlimpat Muah dalam kehidupannya Dengan harta Bersama kita yang tidak punya apa-apa Sedikit Akan gak perlu menyebutkan orang lain Pribadi diri akan saja Nih Akan kasih contoh Akan buktikan bahwa perbedaannya itu sedikit Akan Dengan orang kaya Bedanya sedikit Orang kaya Sedikit-sedikit Belanja Tapi akan Belanjanya Sedikit Ya kan Hahaha Alim ulama Sedikit-sedikit Ngaji Tapi akan Ngajinya Sedikit Hahaha Ya ya Artis Sedikit-sedikit Dikejar-kejar orang Ya ya Tapi akan Dikejar orang Sedikit Hahaha Ayo coba bayangin Perbedaannya sedikit kan Nah maka dari itu Yakinlah Bahwa segala sesuatu Yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa Terhadap diri kita Pasti ada yang lebih Dari orang di sekitar kita Yakinkan Bahwa diri kita Orang yang bisa bersyukur Jadi sedikit-sedikit Bersyukur Sedikit-sedikit Bersyukur Bersyukur Jangan sedikit Hahaha Sampai jumpa lagi Bersama Mr. Arang Dari kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Maha kuasa Sampai jumpa lagi